Dalam rangka hari jadi ke-730 kota Surabaya, Pemkot Surabaya akan menggelar Parade Bunga dan Budaya bertajuk Surabaya Faganza. Sejumlah peserta pun terus bersiap sebelum parade digelar Sabtu besok. Kesibukan terasa di salah satu sudut kota Surabaya, tepatnya di Jalat Johar, samping kantor Gubernur Jawa Timur, Kami Siang. Inilah para peserta Parade Bunga dan Budaya yang bersiap memeriahkan hari jadi kota Surabaya yang ke-730 tahun. Sejumlah pekerja menyiapkan kendaraan hias yang akan mewakili sejumlah lembaga seperti perbankan hingga universitas di Surabaya. Dengan bahan utama kayu, styrofoam, dan plastik, para pekerja memodifikasi kendaraan dengan hiasan dan pernak-pernik bunga hingga lampu menyesuaikan tema yang akan menyumbulkan lembaga yang akan tampil dalam festival. Para peserta mengaku persiapan butuh waktu cukup lama hingga dua minggu sebelum hari H. Para peserta Parade diberi batas waktu hingga Sabtu pagi untuk menyelesaikan modifikasi kendaraan hiasnya. Tema ada tema bunga sama tema leg atau lampu. Siapanya ya itu, soalnya ini juga siapanya ya mendadak semua sih soalnya dari keputusan dari pekerja itu mendadak. Ini pesanan dari customer kami, pelanggan kami dari Universitas Erlangga. Tema pada tahun ini untuk memperingati hari ulang tahun Surabaya, tema kita tentang Garuda Majapahit, yaitu simbol dari Universitas Erlangga itu sendiri. Pemkot Surabaya optimis, gelaran Parade Bunga dan Kebudayaan bertajuk Surabaya Faganza ini akan berlangsung meriah Sabtu 27 Mei mendatang. Sejak pandemi berakhir, agenda kegiatan publik semacam ini selalu ditunggu-tunggu masyarakat kota pahlawan. Tri Broto Purawanto, Surabaya.